Soal-soal IPS, kelas 8, redistribusi pendapatan. Soal yang pertama, nomor 1, apa yang dimaksud dengan redistribusi vertikal? Nomor 2, sebutkan contoh redistribusi vertikal. Terima kasih sudah menonton! Jawaban yang pertama, nomor 1, redistribusi vertikal. Redistribusi vertikal menunjuk pada transfer uang dari orang kaya ke orang miskin. Di sini jaminan sosial merupakan bentuk dukungan warga masyarakat yang kuat kepada warga masyarakat yang lemah secara ekonomi. Nomor 2, contohnya transfer orang kaya ke orang miskin. Soal yang kedua, nomor 1, apa yang dimaksud dengan redistribusi horizontal? Nomor 2, sebutkan contoh redistribusi horizontal. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton! Nomor 1, redistribusi horizontal yaitu transfer uang antar kelompok yaitu dari kelompok satu ke kelompok lain Nomor 2, contohnya dari laki-laki ke perempuan, dari orang dewasa ke anak-anak, dan dari remaja ke orang tua Nomor 3, nomor 1, sebutkan 5 program pemerintah untuk meratakan distribusi pendapatan Terima kasih telah menonton! Jawaban yang ketiga Nomor 1, program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat bawah Program kredit lunak dan penjaminan kredit berbasis komunitas Pengembangan usaha atau industri kecil Pemerintah bekerjasama dengan swasta lokal dan asing untuk menjalankan program CSR Dan pemerintah konsisten dalam mewujudkan kebijakan penegakan hukum dan keadilan ekonomi Sampai jumpa di video selanjutnya! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton